Yang unik dari gua ini adalah ketika lubang kita akan masuk itu, ukurannya sangat kecil sekali. Akan tadi nanti akan keluar dengan lubang yang sangat besar. Dan di dalamnya ada sebuah lubang di mana kalau para wali itu bisa langsung tembus ke Mekah dan tempat-tempat seperti Banten dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Majuat Alikam, saya Deda Suherli. Saat ini waktu menunjukkan pukul 3.20 kita akan mengadakan perjalanan berziarah ke makam wali yang ada di Tasik, yaitu Syekh Ambul Mughi Pemijahan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Abah Durskumpul yang saya panjang patahnya di ruangan tamu saya, beliau mengatakan kepada kita semua bahwasannya ketika kita berziarah kepada makam wali, siapapun itu walinya yang jelas dikasih oleh Allah SWT, kita akan digiring oleh 70 ribu malaikat. Baik, sebelumnya kita saksikan dulu nih apa yang disampaikan oleh Abah Durskumpul. Silahkan. Orang Islam yang sempurna, ya wali disitu. Kita ziarah kepada wali itu, dari tempat kita ziarah menuju tempat wali itu, digiring, diantara, diikuti oleh 70 ribu malaikat. Kita nggak lihat. Rasulullah lihat. Beliau bersabda, beliau lihat. Kalau ada orang ziarah kepada orang shaleh, yang ziarah ini diikuti oleh 70 ribu malaikat. Malaikat yang 70 ini diperintah Allah supaya berdoa. Berdoa lah malaikat itu. Ujar malaikat yang 70 ribu itu, ya Allah. Apa terik ini? Yusalluna alaih, mendoakan. Malaikat itu kepada orang yang ziarah terik, yang datang. Wayaqulun Allahumma. Itulah yang disampaikan oleh Abah Durskumpul. Bahwasannya ketika kita akan berziarah ke makam wali Allah. Sejak kita berangkat sampai kita pulang kembali, bahkan diperjalanan kita akan diaping atau digiring oleh 70 ribu malaikat. Memang kita tidak bisa melihatnya, dikarenakan malaikat itu gaib. Tetapi kita akan dijaring, diaping oleh 70 ribu malaikat. Hakikatnya adalah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, ternyata Abah Durskumpul menyampaikan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Apabila kita berziarah ke makam wali, ternyata ketika kita duduk di makam wali, walaupun hanya sebentar sekitar memecahkan telur saja, ternyata itu lebih banyak pahalanya dan lebih mulia pahalanya dibandingkan jika kita beribadah sejak lahir sampai meninggal. Tidak orang duduk di majelis wali, sama ada yang hidup maupun yang mati. Duduknya itu sekadar memecah intalu sebigi, intalu mantah. Intalu mantah itu ambil sebigi, dikatakkan tangan pecah. Duduknya di majelis wali sekadar itu saja, setumat menanam. Maka pahalanya kita duduk di sekumat itu lebih banyak daripada mulai keluar di parut, baik badat, siang malam, non-stop, sampai mati. Misalnya ada seseorang namanya Abdullah. Dia duduk di majelis wali, setadal memecah intalu sebigi. Ada seseorang namanya Abdurrahman, mulai keluar di parut umat, langsung beribadat siang dan malam, umurnya seratus. Maka ada seseorang ambihan beribadat seratus tahun mati, maka Abdullah itulah yang paling sugih pahala daripada Abdurrahman. Ini hanya sekitar waktu membacakan telur berapa detik sih, berapa menit sih. Jangan karena kita membaca fatiha, jangan karena kita membaca bacaan-bacaan doa yang lain, hanya duduk saja di tempat wali yang berkah tersebut, subhanallah kita akan diberikan pahala lebih banyak daripada kita beribadah seumur hidup kita. Masya Allah. Baik, perjalanan kita pada kesempatan ini adalah sekitar 247 km dari Soekabumi ke Tasikmalaya, makam Syah Abdul Muhyih, pembicahan. Baik, untuk itu, baik, sama-sama kita mulai kita berdoa, kita akan sama-sama berdoa, doakan saya, saya berserta rombongan, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran di perjalanan dan juga diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang paling intinya, mudah-mudahan saya berserta rombongan diriluai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan keberkahan serta dikebulkan hajat kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbul Alamin. Baik, kita bertemu lagi di tempat istirahat. Nanti insya Allah akan saya sapa kembali di perjalanan. Siap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami telah menyediakan kota kamalnya di pinggir masjid. Selamat datang kepada para kamu yang akan berjarah keselamatan oleh seberwati pemirjahan. Keselamatan yang berjarah, kami telah menyediakan kota kamalnya jadinya. Melayu syarat-kota kamal, kami telah menyediakan kota kamal. Kota kamal. Kota kamal. Kota kamal. Kota kamal. Kota kamal. Alhamdulillah kita sudah sampai di pemakaman Syekh Abdul Muhyid Pemijahan Kita sampai tadi sekitar pukul 15.30 Sekitar setengah 4 sore ya Jadi sekitar perjalanan 11 jam Alhamdulillah ini bersama adik saya Nah ini adalah Muhammad Harun Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya Amin Ya Allah Dan Alhamdulillah sekarang kita ditemani juga oleh Bapak RT Pak RT dari Desa Sunda Wenang RT 29 Dan juga ini bersama adik saya dan juga ini anak saya nih Yang bernama Sa'dian Jamjami Karena katanya yang berjalan disini Jika tangga-tangganya ini akan berubah katanya Kalau kita naik berapa dan turunnya Katanya jadi berubah ya Jumlah tangganya maksudnya Terima kasih telah menonton Alhamdulillah 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 Yang perlu jadi catatan adalah Alhamdulillah kita disini berserta rombongan Dan turunkan banyak rahmat di dalamnya Insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah SWT Catatannya adalah Bukan berdoa ke makam Akan tetapi berdoa di makam Baik para penerbongan Yang diharuskan untuk adan dulu ya Alhamdulillah kita sebelum masuk itu harus adan dulu Itu yang pertama Yang kedua Yang unik dari gua ini adalah Ketika lubang kita akan masuk itu Ukurannya sangat kecil sekali Akan tetapi nanti akan keluar Dengan lubang yang sangat besar Ini adalah salah satu keunikan Sebuah gua yang bernama Saperwadi Dan di dalamnya ada sebuah lubang Dimana kalau para wali itu Bisa langsung tembus ke Mekah Dan tempat-tempat seperti Banten dan lain sebagainya Disitu ada lubang yang memang Kalau para wali memiliki ilmunya Bisa mereka langsung ke Mekah Sembahan Allah Ke Masjidil Haram bisa langsung dari lubang Dari lubang yang ada di nanti Di gua Saperwadi ini Allah Akbar 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.